Hai sahabat lontaan channel kita jumpa lagi di kesempatan yang indah dalam pembahasan videosur hati-hati di dalam penggunaan lagu di videosur bahkan jika tidak teliti tidak hati-hati bisa membahayakan channel jadi apa yang dimaksudkan membahayakan simak baik-baik videonya saya akan berbagi pengalaman pribadi yang terjadi di channel saya sebelum-sebelumnya dan saya juga mendapatkan email namun sebelum masuk ke pembahasan di dalam video kali ini saya kembali menyapa teman-teman semua sahabat lontaan channel yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang selamat bergabung semangat selalu semoga informasi yang sederhana ini informasi sesuai pengalaman akan bermanfaat bagi sahabat lontaan channel semua di dalam membuat konten khususnya videosur agar penuke hati-hatian teliti agar lewat ketelitian itu pun videonya tidak mendapat masalah-masalah yang berakibat fatal baik sebagaimana pembahasan kita di video kali ini yaitu hati-hati di dalam video sur mengapa demikian saya katakan banyak konten kreator khususnya para youtuber pemula tidak bisa memahami atau di dalam penggunaan lagu yang bisa akan berakibat fatal sebenarnya lagu yang ada bisa kita pakai lagu di librani YouTube ini untuk video sur kita tidak bahas video yang lain ya ini video sur jadi pakailah lagu yang ada di librani YouTube berikut gunakan lagu itu yang ada tulisan sur yang ada tulisan surnya karena jika menggunakan yang tidak ada tulisannya bisa saja di kemudian hari akan bermasalah di kemudian hari akan bermasalah tentang penggunaan lagu itu jadi saya memberikan saran gunakan lagu di librani YouTube yang ada tulisan sur berikut gunakan musik resmi gunakan musik resmi yang ada di dalam YouTube sur itu atau di librani YouTube karena kalau tidak menggunakan lagu yang musik resmi suatu saat kalau menggunakan di semua musik yang pertama mempopulerkan atau memakai lagu itu terus menghapus videonya atau channelnya bermasalah bahkan akan berimbas kepada channel kita karena kita juga menggunakan lagu yang dia pakai itu berikut saya sampaikan jika kita penuh kehatian atau kita waspada bisa saja menggunakan suara tidak menggunakan lagu di dalam video sur menggunakan suara kita memberikan penjelasan namun disitu bisa saja karena video kita atau konten kita tidak akan bisa berkembang atau tidak bisa viral penayangannya karena itu menggunakan suara sendiri karena yang sering saya lihat ya sering saya lihat itu menggunakan lagu yang tidak bisa terlalu itu yang viral yang bisa cepat mendapatkan penayangan dan subscribe ya kawan-kawan atau sahabat lontar channel lihat disini jika teman-teman mendapati yang seperti ini tidak usah bingung tidak usah panik itu akibat menggunakan lagu yang tidak musik resmi jadi dapat email seperti itu tak usah panik ya itu karena menggunakan musik yang tidak resmi itu tadi awal saya katakan hati-hati hati-hati sekali di dalam video sur nah berikut jika kita sudah hati-hati saya sampaikan pasti kita akan memperoleh penayangan yang bagus lewat video sur karena video sur ini banyak orang bilang orang katakan bahwa video sur itu tidak banyak menghasilkan namun saya disini katakan video sur itu sangat-sangat berarti pendapatannya juga luar biasa namun bagi konten kreator pemula jangan dulu berpikiran tentang gaji atau pendapatan jangan dulu memikirkan gaji atau pendapatan karena jika kita sudah memikirkan gaji atau pendapatannya maka kita tidak akan fokus untuk pembuatan konten tidak fokus pembuatan konten dan itu akan jadi masalah mana kala video kita penontonnya sedikit kita akan pasti malas untuk upload video kita akan kecewa karena tidak sesuai target karena harapan kita atau kita telah membayangkan oh gajinya sekian jadi tidak ada suatu kesuksesan tanpa proses jadi berproses dulu supaya bisa menjadi sukses itu jadi kalau para konten kreator pemula semua bisa memahami apa yang saya sampaikan ini percaya channel kalian pun akan seperti channel saya hanya satu video hanya satu video bisa mengumpulkan subscribe yang cukup fantastis yaitu satu juta subscribe di videonya namun dalam hal ini yang lebih baik lagi sekalipun seberapa subscribe intinya yang dicari dibutuhkan adalah seribu subscribe untuk syarat monetisasi jadi penuhi dulu syarat monetisasi tidak usah dulu pikir sekian ribu subscribe nya penuhi syarat monetisasi supaya lewat monetisasi sahabat semua akan lebih semangat lagi membuat konten karena konten anda semua akan menghasilkan dan sudah ada pembiayaan dalam hal ini sudah mendapat gaji jadi fokuslah dulu di dalam pembuatan konten penuhi persyaratan yang diminta seribu subscribe dan 10 juta penayangan untuk video shoot jadi tetap semangat semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan menjadikan kehati-hatian di dalam pembuatan konten atau video kalian dan jika ada hal yang perlu ditanyakan mengenai perkembangan channelnya atau apa saja yang menjadi kebingungan tulis saja di kolom komentar dan pasti saya akan menjawab membalas lewat sebuah video semoga kita semua selalu sehat dan sukses selalu terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir semoga kalian bahagia selalu tetap semangat dan jaya selalu sampai disini di lain kesempatan kita jumpa lagi dadah selamat selamat di lain di lain